Jam 2, 5, 9 Gue tunggu sampe ke jam 3 Jadi jam 2, 5, 9 Gue liat kan Belom ada Gue tutup korin gue Jam 3 gue buka udah ada Kelar Udah tapi ini serem banget Karena ini udah fisik jatuhnya kan Fisik ya Makanya dan Ternyata cakarannya gak berhenti Jadi cakaran-cakarannya tuh tiba-tiba ada di punggung Ada di badan gitu Dan selalu cakaran yang sama Dan pedes-bed-pedes Jadi hampir seluruh tubuh lo tuh dicakar Cakar Itu sekitar 3 bulan sampe 4 bulan ada kali ya Selalu ada cakaran di badan gue Ternyata cakaran di badan gue Ternyata cakaran di badan gue Dan ini adalah beberapa pemenang dari giveaway ronde yang kedua Selamat ibu Ibu mendapatkan satu handphone Redmi Note 9 Iyalah Ini ada kamera tuh Masa bohong Terima kasih buat RG5 Janya sudah saya terima Nah hadiahnya sudah sampai di aku Semoga semakin berkah Dan sukses selalu Terima kasih lah Buat RG5 Terima kasih Selamat pagi bersama gue Kreator Lawas Atau bisa dibilang youtuber legend juga lah 2012 Kakak gue yang paling tua itu indigo Jadi hidup gue kayaknya udah dipenuhi dengan kehororan deh Jadi udah hal-hal biasa yang mungkin orang takut buat gue tuh udah hal yang sering terjadi kayaknya Katanya juga pernah kejatuhan kuntilanak ya? Pernah Gue pernah kejatuhan kuntilanak Jadi Kayaknya anaknya caper kali ya Gue gak ngerti tadi Apa yang lo rasain saat itu? Oh sekarang gue udah bisa ketawa Dulu gue kayak pengen mati rasanya Karena Apa ya Gue gak pernah ngeliat yang bener-bener Apa ya kayak Face to face gitu ya Jadi Ini gue cerita ya Boleh cerita Nanti aja Kalau lengkapnya nanti aja Jadi gini Iya 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 kejatuhan kuntilanak gimana rasanya Gak tau kejatuhan kuntilanak siapa yang Gak tau gue gak tau sekarang rasa apa sih Intinya Intinya gak mau lagi lah Gak mau lagi lah Kalau bisa jangan suka kepleset lah Ganggu orang Oke ditahan dulu cerita lu bro Nah Sebelum gue lanjutin Kalau emang kalian suka dengan konten-konten seperti ini Jangan lupa subscribe, like, komen, share yang banyak Biar kita makin semangat bikin videonya Terus kalau kalian suka sama baju yang gue pake Udah pasti Udiku Udiku Gila Segede gini masa lu bisa gak baca sih lu Ini memang kotaknya ini keren banget Ditambah bajunya juga keren Iya Dan ada berapa varian warna Makanya langsung aja Kalau kalian pengen beli bisa lewat Tokopedia, Lazada Atau langsung di hoodie-kunya So gue rasa langsung saja Berikut adalah ceritanya Jadi cerita pertama gue Gue gak gitu inget ya Ini di tahun berapa Cuman yang gue inget adalah gue masih SD Masih bocah Jadi kejadiannya itu gue sama kakak gue main basket Jadi gue lagi nginep di rumah saudara Di garasi Itu kalau gak ada mobil Ada ring basket gak terlalu tinggi Jadi kita bisa main basket Nah waktu itu gue lagi nginep Nah waktu itu gue lagi nginep Emang bukan buat main basket Cuman emang pengen nginep Namanya kan kumpul saudara gitu ya Yang kayak kita suka nginep-nginepan Rumahnya tuh di komplek gitu Di komplek daerah Bintaro, Maleo Seberangnya McD deh pokoknya Jadi sebenernya gak main di sekbil tuh Ada rumah Nah disitu tuh Gue sama kakak gue Nginep disana Niatnya kita emang pengen main-main doang Gue inget banget itu jam 1 Kita gak bisa tidur berdua Jadi gue sebenernya bertiga Gue, kakak gue, sama satu lagi ada saudara gue Itu kita suka main PS Dulu jaman-jaman winning 11 Oh iya PS1, masih PS1 Jadi di PS1 kita main game lama banget Abis itu saudara gue ketiduran Jadi sisa gue berdua dong Nah kita bosen, kita gak bisa tidur Terus kita mikirkan, kita ngapain ya Terus kakak gue bilang Main basket dulu Hah? Dimana? Itu yang di garasi Oh yaudah deh, kan deket Jadi tuh bentukan rumahnya Ini ada satu rumah Dipisahin sama garasi di tengah Terus ada rumah lagi Jadi rumahnya panjang Rumahnya tuh panjang Absurd juga ya Jam 1 main basket Lumayan Tapi kan namanya bocah Bosen kan Mau main PS Aduh bosen banget Main PS lagi, main PS lagi Mata gue udah juling kan Jadi yaudah kita main basket Terus gue bilang Iya kan Kita main tuh Cuman shoot-shutan Jadi kan Ringnya disebelah Apa ya Sebelah barat lah Kita dari timur Penjelasan gue Keren banget ya Pokoknya kita main basket Atasnya itu Atasnya itu ada terpal Ada terpal besi Buat nahan Pohon Bukan pohon Daun pohon Daun pohon jatuh Jadi maksudnya terpalnya dimana? Terpalnya di atas kepala gitu loh Kayak Di ring basketnya? Bukan di Kan kotak nih garasi Iya Atasnya itu bolong Karena dua lantai kan rumahnya Jadi atasnya itu bolong Oh jadi lapangannya itu bukan lapangan terbuka? Bukan Bukan Di dalam garasi Di dalam garasi Jadi cuman kayak persegi gitu lah Tapi ada bolongnya atasnya Ada bolongnya Karena itu harusnya buat mobil Buat mobil parkir Cuman ditaro ring basket Nah kayak gitu lah Kesana Jadi udahlah Ada terpal di atas Nah kita lagi memakai main basket Ini gue ingat banget Giliran Dimana gue harus nge-shoot Kakak gue di bawah ring Waktu lagi mau nge-shoot kan Megang gini Terus liat ke atas kan Terus di atas tuh gue liat Kayak ada putih-putih jatuh Tapi kayak kain Kayak kain gitu Terus kayak awalnya gue pikir bintang Terus gue liatin bintangnya kan Kok ada bintang cuman satu ya Tapi kok lama-lama bintangnya membesar Membesar itu kayak Kan ke daerah kecil nih Kan jadi tambah gede Tambah gede Tambah gede Terus gue nanya ke kakak gue Kak Liat dah Bintangnya kok tambah gede ya Terus kita biar dulu liat atas kan Diliat ke arah terpal itu kan Singkat cerita Itu masih dalam fase kita bingung Kenapa bintangnya makin lama makin dekat Kita pikir bintang jatuh Kita pikir itu kain apa dan segala macem Tapi tiba-tiba dari kejauhan Terdengar suara teriakan perempuan Nah dari situ gue udah mulai tegang kan Terus gue nanya Kak itu apaan ya Terus kakak gue sambil liat atas Sambil ke arah gue pelan-pelan Karena ini masih jauh ya Jadi belum dekat Tapi masih kayak titik doang Jadi kita masih Itu apaan sih Jadi lama Ngeliatin tuh kalau ditanya lama atau enggak Kita udah liat-liatin si titik putih ini tuh lama Sampai akhirnya Suara teriakan ceweknya makin karas Makin karas Terus kita Kayak mulai ketakutan Karena suara dari mana Tapi kalau kita liat atas Suaranya kayak dari si titik ini Terus lama-lama mendekat-medekat Terus gue sama kakak gue tuh Gue inget banget kejadiannya Muka kita pucat Kita liat liatan Kayak itu kayak bukan bintang deh Bukan loh bukan loh Terus kayak Makin kenceng Teriakannya makin kenceng Dan jatuhnya makin cepat Udah dalam Apa ya Dalam tahap Kita bisa melihat fisiknya Jadi emang itu adalah Seorang perempuan Sedang jatuh dengan kain putih Yang bocel-bocel Ngomongnya bocel-bocel apa ya Robek-robek Robek-robek Jadi kayaknya tuh lusuh Robek Dan kena angin Jadi kerepet-kerepet gitu lah Jadi dia terjun gitu Yang lo liat Terjun Badannya gini nih Badannya landai Kayak jatuh Kesannya kayak jatuh dari Lo tau gak sih Orang mau terjun payung Nah kayak gitu bentukannya Tapi teriak Teriak Kaa Gitu Kenteng banget Teriakannya Itu gue Kaki gue udah gemeteran Kayak Lo tau gak sih Saking takutnya Lo gak bisa gerak Itu tuh gue Dalam fase itu Sampai akhirnya Dia udah sangat dekat Dan kita Berdua Melihat bentukannya Seperti apa Kita sempet lari Sebelum dia Menyentuh terpal itu Jadi udah deket banget Lo ngertian Ini terpal Dianya kayak udah disini gitu Udah tinggal dikit lagi Waktu dikit lagi Kita lari ke dalam Waktu lari ke dalam Suaranya tuh Kenceng banget Suara teriakan ya Suara teriakan tuh Kenceng banget Emang itu beneran Dia teriak Yang kita udah sama-sama tau Kalo dia teriak Waktu kita lari Ada suara kenceng Dari sentuhan dia Sama terpala Jadi dia Gitu loh Jatuh ke terpala Karena kan itu besi kan Jadi suaranya Teng Kenceng Satu rumah tuh harusnya dengarkan Itu lu liat Mukanya lu liat Enggak Gue gak liat mukanya Tapi lu pada saat itu tau Kalo itu Kuntilanak Tau Karena itu bentukan orang Manusia Bentukan Perempuan gimana sih Jadi Mungkin mukanya gue gak ngeliat Face to face ya Cuman Gue liat rambutnya Gue liat Bentukan bajunya Rambutnya gimana yang lu liat Gondrong Panjang Rambutnya panjang Tapi karena ketiup angin Jadi kayak rambutnya ke atas doang Cuman gue tau kalo Ini gak wajar Ini ada begituan tuh Maksud gue Gak mungkin orang Yang ketika Pokoknya ketika Nyitut terpal Kita lari ke dalam Itu ngos-ngosan Dan muka kita berdua pucat Kita sama Sama-sama nanya Tadi apaan ya Tadi apa Lu liat kan lu Kakak gue nanya gitu Liat lah kan gue yang nunjuk Lu denger juga kan dia teriak Iya gue denger Dia teriak gitu Terus tadi Dia yang gue jadi terpal Kan dengan Dengan sepanik kayak gitu Namanya bocah kan Dua bocah nih Gue sih denger Gede bu kenceng kak Mau ngecek Gak usah lo Kita tunggu besok pagi Kita liat nanti ada apa Udah kan Pokoknya dari situ Tapi malamnya belum selesai Setelah ada si kuntilanak Nyangkut di terpal ini Kita kan ketakutan Gak bisa tidur Lagi gak bisa tidur Kita Itu posisi dimana Gue udah balik ke dalam Ke dalam rumah ya Di dalam rumah itu Di ruang TV Ada kayak Tau gak sih Yang tempat buat gue tidur tuh Kasur lipat Nah karena gue tidur Betiga kan Saudara gue sama kakak gue Yang kita suka main PS Nah saudara gue tuh udah tidur Di tempat PS nya Waktu gue kesana Kita lagi ngobrolin Soal kejadian itu Masih tegang-tegangnya Masih pucat-pucatnya Masih gemeteran ketakutan Lagi ngobrolin Tiba-tiba saudara gue nangis Di dalam tidur Nangis beneran Nangis beneran Gitu-gitu Terus gue sama kakak gue Tambah liat liatan kan Kayak Kenapa kak Lu bangunin nih Ngomong Lu aja bangunin Gimana kalau kita Agak menjauh Jadi saudara gue Gue tinggal di ruangan itu Kita agak menjauh sedikit Ke arah sofanya Kakak gue Bilang Kita tidur aja loh Coba paksa merem aja Jangan Cari Unsur dari suara apa Itu yang tadi barusan gitu Yaudah gue tidur Di saat gue tidur Pagi-pagi aja gue kebangunkan Kakak gue ngomong Lu kemarin udah tidur duluan Dan ninggalin gue Kenapa? Gue kebelet kencing Lah terus Kenapa gak bangunin? Gue udah bangunin Tapi lu gak bangun-bangun Terus lu kencing gak? Kencing Yaudah Terus kenapa? Kencing sih Tapi waktu kencing Ada yang jongkok di ujung Nungguin gue keluar toilet Jadi gak lama dalam toilet Jadi Toiletnya tuh Kayak misalnya Ini pintu Ini tuh ada tangga ke atas Tau kan toiletnya yang ke bawah gitu Jadi di bawah tangga tuh ada selap Nah itu botorak sepatu Nah kata kakak gue Waktu dia ke toilet Ada anak kecil yang duduk Di bawah tangganya Itu katanya ada anak kecil Duduk ber Apa sih? Kakinya berlutut gini Kayak pegangin gitu Cuman ngeliatin kakak gue Lewat ke toilet Terus keluar lagi gitu Tapi dia masih disitu Gak ngomong apapun Gak ngapa-ngapain Nah gue kayak Emang rumahnya angker kali ya Emang menyeramkan gitu Habis singkat cerita Udah pagi Paginya normal Kita Hanya berdua ini yang tau Tentang kejadian malam itu Dan dengan ada si Kunti ini jatuh Satu orang rumah gak ada yang Mendengar suara apapun Sampai akhirnya ada pembantu yang nanya Pembantu rumah itu yang nanya Kemarin kalian main basket Ada suara kencang banget Apa ya? Hmm Itu bukan kami Itu setan Itu setan Jadi ARTnya denger? Bukan Satu Jadi ada dua Atau tiga gitu Dan ada orang-orang rumah Banyak kayak ada kakeknya Ada neneknya Gak ada yang denger Cuma ada satu orang yang denger Kejadian persisnya itu Jadi gue cerita dong disini Tapi gak ada yang percaya Jadi yaudahlah Tapi semenjak itu gue gak pernah Mau nginep lagi di rumah itu Itu salah satu Interaksi kali ya Interaction pertama gue sama Makhluk halus Ini yang pertama tuh tadi Iya yang gue inget ya Yang di kepala gue Cuma bukan pertama kali gue liat Makhluk halus Tapi itu interaksi yang Begitu Apa ya? Nempel Gak bisa dilupain Gak bisa gue lupain Iya lah Lihat kuntilanak jatuh Iya siapa yang mau di Jatuhin kuntilanak Dan kalau mungkin sendiri Mungkin masih bisa dibilang halu ya Ini kan berdua Iya ini masa berdua gue liat bareng Dan ada juga satu orang yang denger Ada yang denger suara Gedebuk kencang itu Tapi pagi-pagi locek gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Di terpal juga gue pikir Siapa tau Ini apa namanya Daun Daun pohon-pohon yang gede itu jatuh Gak ada Gak ada buah kan Gak ada apapun Kosong Terpala bersih-bersih Tapi Gue dan kakak gue tuh Ingat betul bahwa Dia nempelok ke terpala Dan kainnya tuh udah ada yang nembus ke Apa sih? Terpal-terpal gitu Lo tau kan Kalau lagi ngintip gini Kayak ada bentuk kain gitu Jatuh Kayak gitu dah Itu pertama kali kejatuhan kuntilanak Gue gak tau kenapa dia jatuh Dan dari mana dia jatuh Setelah ini ada lagi pengalaman yang Mungkin gak bisa lo lupain Sebenernya banyak Karena gue itu Balik lagi ke keluarga yang cukup mistis Karena kak gue indigo kan Jadi gue hidup dengan Makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat itu Sudah sangat biasa Tapi sorry nih Gue juga dulu pernah denger nih Bokap lo Kick Andy Apa Andi F. Noye itu pernah Ngalamin horror juga ya? Apa turunan atau gimana? Nah gue gak tau Kayaknya sih turunan Tapi bokap gue gak pernah bilang Kalau di indigo sih Tapi Kalau lo baca bukunya Dia itu Diteluh Waktu bayi Disantet Disantet waktu bayi Sebenernya yang nyantet itu Mau nyantet ke bapaknya Tapi Kenanya ke dia Jadi waktu itu Pilihannya Gue lupa Bapak gue sendiri Tapi gue lupa Tapi dia harus keluar dari pulau Jawa Atau dia harus keluar dari pulau Tapi lo pernah diceritain? Apa tau dari bukunya malah? Gak gak pernah diceritain Dia pernah cerita Jadi Cerita tentang Kan keluarga-keluaranya suka ngumpul kan Masa keluarga gue tuh Deket banget Jadi kita sering cerita-cerita Kita suka nanya Cerita horor apa lagi Yang ayah punya Jadi bapak gue tuh Punya banyak banget cerita horor Kayak Dia liat Hantu mitos Kepercayaan orang Jayapura lah Gue lupa lagi Namanya apa Caya? Yang ayah liat Suwanggi 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 apa? Suwanggi ya kalo gak salah Bokam gue tuh pernah liat Bentukan suwanggi Di dalam hutan itu Dia pernah liat Makanya gue Beberapa cerita ini Udah gue pernah ceritain Di podcast gue Maka kakak gue Karena kita pernah ngajak Kakak gue yang Indigo Dan mengajak bokap gue Buat cerita-cerita Hal-hal misi seperti ini Jadi kayak Most of it Udah gue ceritain Cuman mungkin disini Kesempatan ini Gue mau cerita lebih detail kali ya Tapi ini seru nih kali ini Besok collab Tiga sama bokap Lo kali seru ya? Gak bokap gue bayarnya mahal Gak bisa ya? Gak bisa Kan kalo ini kan gue gak dibayar Dan nyusahin tempatnya Jadi kayak Apalagi bapak gue Buat kalian yang punya pengalaman horror nyata Bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 Atau DM Instagram RJ5 Oke lanjut ke cerita kedua gue Sedikit background story dulu kali ya Jadi di keluarga gue itu Kakak gue yang paling gede kan Indigo tuh Sebenernya itu kayak Nurun ke gue Cuman Waktu Kecil Diilangin sama pendeta gitu deh Kayak Kayak mata batinnya ditutup gitu Ini gue dapet cerita juga Maksudnya dari Nyokap gue Akhirnya dia pernah ngomong Kalo gue waktu kecil itu Pernah bisa melihat Hal-hal yang seharusnya gue liat Dan nyokap gue gak mau Gue kayak kakak gue yang paling gede Jadi Dipanggil pendeta ditutup matanya Intinya kayak gitu lah Nah cuman kata pendetanya Ini kan namanya Pemberian dari Tuhan ya Mau segimanapun gue nyoba nutupin Kalo emang udah Apa sih namanya Udah punya bawaan Pasti ada aja gitu loh Nanti pasti ada aja katanya gitu Nah dan gue waktu denger Gue gak gitu percaya kan Maksudnya Gue gak rasa gue normal-normal aja Hal-hal mistis yang gue rasakan Sama kayak temen-temen gue Dan segala macem Tapi kakak lo sampe sekarang Masih bisa ngelit gitu Masih-masih Gue sekarang kayak udah next level juga deh Kayaknya dia bisa Macem-macem deh Dia bisa astral projection Dia bisa manggil setan Dia bisa ngusir Temen-temennya setan semua kayaknya Adik-adiknya juga setan sih Kan Kayaknya Karena Gue tinggal sama dia Jadi gue udah Gak setakut dulu kali ya Karena Udah gue lewatin Maksudnya gue ngeliat apa Gue diapain Digangguin Diketok Dilompatin Udah Udah banyak lah ceritanya Jadi Nah Sampe akhirnya Gue tinggal sendiri Jadi gue Semester 3 Kuliah Itu gue memutuskan Untuk tinggal sendiri Di sebuah apartemen Yang deket kampus gue Maksudnya Ini beda banget Karena waktu itu kan Gue di rumah Jadi kalo ada hal-hal mistis Gue bisa ngadu ke kakak gue kan Satu kamar lagi Gak Gak beda Kita beda kamar Cuman Di rumah tuh juga menyeramkan gitu loh Kayak suka ada yang Lari Suka ada yang Ngetok jendela kamar gue Dan segala macem Dan itu bisa gue aduin ke kakak gue Tapi kan gue tinggal sendiri Gue mau ngadu ke siapa gitu kan Dan kebetulan kayaknya Tempat yang gue tinggalin juga Unitnya Unit apartemennya juga angker deh Jadi Di lantai berapa lu? Lantai 28 Jadi lumayan tinggi Dan berseberangan dengan Pemakaman TPU Di Satu bulan awal Gue tinggal di apartemen itu Gak pernah gak Mimpi buruk Jadi setiap malam tidur Itu mimpi buruk Selalu dimimpiin tentang Entah ada setan Entah gue mati Entah gue dikejar Entah apa Pokoknya selalu mimpi buruk deh Gue sampe kayak Tiap kali bangun tidur tuh Capek gitu loh Karena mimpinya tuh Serem-serem semua Apa sama Antu yang mimpin Beda Gak sama Beda-beda Cuman ada beberapa yang kayak Misalkan Gue pernah mimpin si cewek ini nih Cewek kayak gimana tuh? Cewek Misalkan Let's say Bentukannya Seperti wanita normal Dan Cantik Dan segala macem Jadi di mimpi gue tuh Dia pernah ngetok apartemen Jadi kejadiannya tuh kayak Inception gitu loh Tau gak sih yang kayak Gue tau nih gue mimpi Tapi dalam mimpinya tuh Di apartemen gue Jadi gue ingat banget Di mimpi yang Yang paling serem ya Di mimpi gue tuh Si cewek ini Ngetok pintu apartemen Ini keadaannya tuh Lagi Hujan petir di luar Terus dia ngetok pintu apartemen Gue buka Dan gue tau bahwa Perempuan ini tuh Gak bener Bukan gak bener Maksud gue Gak beneran Bukan manusia Tapi Di mimpi gue Itu gue face to face Ngobrol sama dia Gue tanya lu siapa Kenapa lu ngetok pintu Ke apartemen gue Dia cuman ngomong Ih parah banget Masa lupa sama gue Udah kayak gitu Dia cuman ngomong gitu Tapi gue ingat banget Itu kejadiannya serombat Dan itu gue mimpi Dalam satu bulan tuh Ada empat kali Lima kali Kejadiannya cuman itu dong Yang sama persis Sama persis Mimpi gitu-gitu dong Peraokan ceweknya kayak gimana? Kayak perempuan kuliahan Pada umumnya Kayak normal perempuan Normal yang lu liat Kayak di mal-mal Atau di jalan Cantik Cantik-cantik Makanya gue tanya Kenapa lu siapa? Tapi gue gak pernah liat mukanya Jadi yang gue pertanyakan adalah Siapa perempuan ini? Kayak gitulah Masa udah lepas itu Pokoknya mimpi buruk Mimpi buruk Sampai pada satu Mimpi paling buruk Tapi gue lupa mimpinya apa Yang gue ingat adalah Gue kebangun dari tidur gue Satu badan gue tuh udah Keringetan basah Gue udah gak pake baju Maksudnya mungkin saking gerahnya kali ya Gue buka baju dalam Alam bawah sadar Cuman gue ngos-ngosan Dan gue Apa sih? Seret Itu cuman karena mimpi Tapi gue Badan gue tuh semua basah Kayak abis Jogging gitu Dan itu kayak Menurut gue Ada yang gak beres nih Dalam apartemen Masa Satu bulan gue mimpinya horor semua Sampai ada Ada dimana Gue ingat banget Gue takut untuk tidur Karena gue tau gue bakal mimpi Serem Jadi kayak Gue Usahakan Gue gak tidur gitu Tapi kan namanya orang Pasti capek kan Jadi ketiduran Tetap aja mimpi horor Besoknya dekan lagi Gue takut tidur Mimpi horor Jadi Gue pada dalam masa itu Sampai ada satu mimpi Dimana ini Ini menurut gue Mimpinya Aneh Jadi kayak Gue lagi nonton Di sebuah acara Kayak lagi nonton konser gitu Di satu konser itu Gue tau bahwa Ada setan di belakang gue Jadi Aneh yang mimpinya Aneh Jadi Namanya kan mimpi ya Di konser Ada dua perempuan Di belakang gue Yaitu setan Yang gue tau Mereka setan Gak tau gimana taunya Tapi gue tau mereka itu setan Di mimpi gue Mereka pake baju Baju Belanda Dress Belanda gitu Kayak noni-noni Belanda lah Dan Menurut gue agak aneh ya Buat mereka pake Dress Belanda Yang kayak jadul tau gak sih Yang kayak Ramping bawahnya Gede gitu Yang kayak di foto-foto lah Kayak di foto-foto gitu lah Nah Terus mereka berdua ngobrol Sampai suatu saat Kan gue tau nih Mereka setan di mimpi gue Tapi mereka Ngobrol apa Gue tuh nyeletuk gitu Gue nengok Terus gue nyeletuk Gue gak inget Gue nyeletuk apa Pokoknya gue Kayak gue Mau ikut serta gitu Dalam pembicaraan mereka Sampai gue baru inget Di mimpi gue Gue baru inget Eh kan mereka setan ya Kenapa gue ajak ngobrol Terus gue panik Gue liat depan lagi Sosok nonton konser Sampai ada satu si Noni ini Pake baju deras Belanda biru Dateng ke depan muka gue Dan gue nanya Kamu bisa liat kita Terus gue diem Gue pura-pura gak liat Terus si Noninya bilang Udah gak usah pura-pura Nonton konsernya Kan tadi kamu Coba ngobrol sama kita Terus dia bilang Jarang-jarang Ada yang bisa liat kita Dia bilang gitu Udah gak lama kebangun Tapi mimpinya tuh Namanya mimpi horror Biasanya gue juga lupain lah Gak berapa lama tuh Gue lupa Gue lupa Tapi yang gue tau Gue mimpi serem Kayak gitu Mimpi ini tuh gak pernah keluar Dari kepala gue Sampai akhirnya Gue gak tahan gitu Kayak Kenapa sih Kok gue gak Gue inget banget Inget betul Kejadiannya Posisinya Bentukan si Noninya Cara dia ngomong Dan segala macemnya Gue tanya kakakak gue Yang ingin digorong Kak Kok gue aneh ya Gue dimimpiin sama Noni-Noni Belanda Berdua Pake bajunya biru Sama Oh apa-apa Kalo gak salah Pokoknya mereka berdua Tapi gue tau mereka setan Dan terus Si salah satu Noninya nanya Kamu bisa liat kami ya Kayak gitu Gue tanya Ini mereka siapa ya Kenapa gue dimimpin kayak gini Terus kakak gue tiba-tiba nanya Bentar ya Nanti gue chat lagi Gak lama dia ngechat lagi Lo lu tinggalnya deket Pemakaman ya Ini gitu kan Karena Kakak-kakak gue gak pernah Kapartemen gue Sampai dia nanya Lo tinggal deket pemakaman ya Gue bilang Iya seberang-seberangan Emang kenapa Oh gak apa-apa Tadi gue kesana ngecek Taunya Si Noni-Noni Dari pemakaman seberang Dia bilang gitu Terus gue tanya Kenapa Kenapa dateng ke mimpi gue Kagak cuman numpang lewat Tapi kebetulan lo nyaut Katanya Jadi dia ajak ngobrol Jadi salah gue Harusnya gue gak nyaut Jadi kayak astral projection gitu Tapi lo gak sadar Gue gak tau gue yang astral projection apa gimana Tapi katakan gue emang beneran ada Noni-noni di Belanda Di kamar lo Di kamar gue mampir Jadi bukan Mereka emang yang kayak Apa sih Kalau orang tuh bilangnya Yang nempatin Yang nguasain kamar gue Enggak Mereka cuman numpang lewat Kebetulan lewat mimpi gue Gue Ketemu gitu Gak sengaja gitu Kayak mungkin di dunia sana Kalian atau gimana Gue juga gak ngerti Tapi yang gue tau Gue gak bisa astral projection Jadi gue gak tau itu mimpi Atau gue lagi astral Atau apa Tapi gue ketemu sama itu Dan itu menyeramkan Jadi Kakak gue Yang ngecek ke tempat gue Dia pake skill-skill Mitos mistisnya Itu segala macem Gue kan gak ceritain tentang Si Noni Belanda ini ya Tapi kakak gue tuh udah bisa tau Dengan pakaiannya Ada berapa orang Sama persis Sama persis Sama persis Dengan mimpi gue Tapi itu Ada yang cewek yang sering masuk ke mimpi lu gak? Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gue gak nanya sih tentang cewek yang itu Dan sampe sekarang gue masih Dalam tanda tanya Siapa perempuan ini Yang gue inget gue pernah mimpiin dia juga Waktu gue masih SMA Kelas 1 Tapi di mimpi gue yang pertama Gue ngecek ke cewek ini Jadi gue gak tau ini ada korelasi atau enggak Cuman anehnya Kalo di gue Kebanyakan mimpi gue yang menakutkan Itu beneran Jadi kakak gue bisa liat Suatu hari gue pernah mimpi Sarum banget Tentang di rumah Entah ada kuntilanak Atau entah ada Anak kecil jalan-jalan Atau ada apapun Besoknya gue tanya Kak emang di rumah kita ada ini ya Dia emang sukanya Nongkrongnya disini ya Gitu-gitu Kayak Kan itu dari mimpi Tapi katakan gue semua yang gue omongin bener Kayak lu bisa liat Tapi Jadi kayak film insidius gitu ya Iya Kayak gue gak sadar Jadi gue harus lewat mimpi Gila keren banget gue Tapi kan Gak keren juga Menyeramkan Buat gue kan Nah Gue denger-denger katanya Yang Menurut lu paling serem itu Yang di apartemen ini Pengalaman lu Iya Yang pengen lu ceritain nih sekarang Di apartemen ini Ini apartemen gue yang lama sih sebenernya Bukan yang ini Bukan Beda lagi Gue udah pindah Tapi di apartemen gue yang lama Itu gue 4 tahun Di sana Jadi banyak kejadian Jadi ini kejadiannya sebelum Apa sesudah yang Noni Belanda During During Sama-sama Sama Tapi setelah Setelah deh kayaknya Setelah Setelah si Noni Setelah si Noni Jadi kayak di tahun Ke Dua Ketiga kali ya Pokoknya udah banyak hal Misis kayak Menurut gue Diketok Atau ada barang kelempar Barang jatoh Di apartemen gue Ini bisa nih Ini lantai berapa Kalau yang sekarang Bukan-bukan Ini yang dulu Yang sekarang gak ada saya tanya Enggak yang mau lu ceritain Ini yang dulu Oh sama Si apartemen yang 28 ini Kalau yang sekarang Gak serem sama sekali Cuma yang di 28 ini Yang gue 4 tahun tinggal itu Itu paling serem Mungkin Seremnya karena gue tinggal sendiri ya Jadi gue gak Gue gak tau harus ngapain Misalkan ya Gue lagi main game Ada kardus nih kayak gini Ini bisa tuh tiba-tiba kelempar kemana Nah itu tuh hal sering gitu loh Di apartemen gue Gak biasa tuh Gak biasa Jadi kayak Lagi diem-diem aja gitu Misalkan Arimo TV-nya Kelempar Bukan jatuh Kelempar Kan beda ya Jatuh sama kelempar gitu Itu hal-hal beda Jadi sering kelempar Atau gak Tisu-tisu Biasa tisu lagi di meja Tiba-tiba kegeser kemana gitu Atau Udah lah itu Udah hal biasa Nah cuman yang paling serem Nah cuman yang paling serem adalah Yang gue waktu lagi Ada dua sih Ada dua paling serem Yang pertama tuh gue lagi main PS Jadi lagi main PS Gak ada angin Gak ada hujan Itu kejadiannya Cukup malam Karena gue anaknya Lumayan suka tidur pagi Itu kayak jam empatan kali ya Jam empatan gue inget banget Gue lagi main PS Lagi main FIFA Duduknya bersilap di kasur Emang udah lampu udah lumayan gelap Cuman ada lampu tidur Cuman tiba-tiba Paha gue tuh panas Jadi di paha dalem sini tuh Panas banget Dan gue sampe Ngeh Kalo itu sakit Jadi kayak gue Gue kayak au Gitu loh Nah terus Kan panas ya paha dalem Waktu gue liat tuh Paha gue dari ujung atas Sampai ke bawah tuh kecakar Tapi kan gue duduknya bersih lah Jadi gue kayak Kok kecakar sih Dan cakaran tuh cakaran tiga gitu loh Tiga cakaran dari sini Pokoknya panjang deh Lumayan panjang Terus gue bertanya-tanya dong kayak Kok kecakar apaan Siapa yang nyakar Orang gue lagi duduk Lagi duduk bersilat Aduh apaan nih Gitu kayak gue pikir kayak Apa sih Semut Kayak digigit semut gitu loh Nengahnya Jadi kayak waktu gue liat Kok cakaran tapi ya Udah mulai tegang disitu kan Ya gue Maksudnya Itu dalem gak cakaran Lumar Berbeka sih Maksudnya Visible Visible banget Ada kalo yang dalem tuh Ampe merah gitu Ini sampe merah Ampe lukanya Luka kering Tau kan luka lukeram Situ lu kopek gitu Dalem juga ya Lumayan Kan panas tuh Tapi Gue gak mau Mempermasalahkan itu Terlalu lama Karena gue juga takut kan Satu sisi Kok gue digangguin Sampe di cakar ya Gue mikir waktu itu kayak gitu Nggak gue diemin Ternyata cakarannya Gak berhenti Jadi cakaran-cakarnya itu Ada di punggung Ada di Badan gitu Tiba-tiba Dan selalu cakaran yang sama Dan Pedas-bet pedas Jadi hampir Seluruh tubuh lu tuh Dicakar Cakar Tapi dengan interval Waktu berbeda ya Jadi bukan Besoknya-besoknya Enggak Kayak misalkan Yang ini udah mulai sembunyi Ntar kayak Minggu depannya Dicakar lagi Oh nggak dalam satu waktu Nggak dalam satu waktu Tapi tiap kali Ada yang malah Dalam tidur gitu Misalkan Gue tidurnya normal Bangun-bangun Terus gue liat dari leher sini Sini sampe Leher sini tuh ke cakar gitu Gue kayak Kayak batosai Serem dah Udah kayak samurai Gue berantem tuh Amat dajal Apa-apa Amat siapa Nggak tapi ini serem banget Karena ini udah Fisik jatuhnya Fisik ya Makanya Dan Gue tanya ke kakak gue lagi Nih si Indigo ini Gue tanya Kak Kok gue dicakar-cakar ya Ini udah mulai serem Maksudnya gue udah mulai terganggu Yang awal-awal Kayak misalnya dilempar apa Gue yaudahlah Gitu kan kayak Paling gue diganggu Tapi yang kalo udah fisik kan Gue mulai takut Ntar gue mati ya Terus katakan gue Yang Yang Bisa nyakitin secara fisik itu Bukan setan Tapi iblis Jadi gue Gue juga dulu Nggak tau perbedaannya kan Apa bedanya iblis sama setan Iblis tuh bawahannya si Raja neraka Secara langsung Setan tuh arwah Dia bilang gitu Iblis tuh punya kekuatan buat Kayak gini Buat ngelakuin hal-hal yang nyakitin orang Nah Dari situ gue udah mulai Nying gue merinding lagi Dari situ gue mulai tegang kan Karena Masa iya di apartemen gue Yang ninggalin Ada iblis-iblisnya Kan nggak lucu kan Tapi kalau di kepercayaan lu Iblis itu Berarti banyak gitu ya Iblis banyak Kalau di lu apa Kalau di kepercayaan lu Kalau di gue kan dajjal tuh Oh kalau di gue kan Si Lucifer Oh ini berarti Dia punya bawahan tuh banyak Kayak ada Misalkan kita bilang Panglima lah Panglima perang Oh ini jadi banyak gitu ya Iya gitu ya Tapi kan Saya matai fisik Iya gue nggak tau siapa yang Datang ke gue Dan kenapa Tapi itu Merih banget sih anjir Maksudnya Serem-serem Kalau dipikir-pikir Lu lagi berdiri Tiba-tiba ada cakaran Nggak ada angin Nggak ada hujan Maksudnya Panjang lagi ya Panjang Cakarnya panjang Selalu panjang Dan Yang bikin serem tuh Gue tinggal sendiri Dan gue nggak tau mau ngadu ke siapa Itu berapa lama lu ngangungin Itu sekitar Tiga bulan Sampai empat bulan Ada kali ya Selalu ada cakaran di badan gue Dan itu tuh Gue tunjukin ke temen-temen gue Eh masa kemarin gue lagi main vivo Gue dicakar Lihat deh Bentar Waktu ada makan keluarga Gue bilang kakak gue Kak gue dicakar lagi disini Misalnya ada disini Belakang atau dimana Pokoknya Tapi kakak lo nggak bilang Yang sosoknya itu kayak gimana Nggak Dia belum Dia nggak lihat sebenarnya Jadi setiap kali dia pengen ngecek Itu tuh nggak ada Nggak ada bentukan si Yang nyakar Jadi berarti sakti gitu ya Iya kayak sakti Kayaknya cuma nyakar Cabut-nyakar Cabut kan gue udah kayak lama-lama Tay juga Sakit Gitu kan Cuman yaudahlah itu hal-hal misis Yang gue nggak bisa Kontrol juga kan Gue nggak tau caranya Kontrol gimana Udah pokoknya singkat cerita Udah nggak terjadi nih Si cakaran-cakaran ini Sampai Gue Melihat sosok Yang suka ngeliatin gue Setiap malam Ini termasuk yang Paling serem juga nih Ini nyambung-nyambung Oh nyambung Iya jadi ketika Udah nggak ada cakaran Gue nggak rasa Oh kayaknya udah nggak ada lagi deh Tapi ada satu orang Yang selalu ngeliatin gue dari balkon Dan ini Gak enak gitu Lo tau kan Kalau misalkan ada orang ngeliatin lo Tapi lo kerasa doang kayak Gue kayak diliatin dah Gitu loh Dan ini gue pernah kayak gitu Jadi gue lagi main game Tengah-tengah game Gue nggak rasa Oh gue kayak diliatin ya Terus gue nengok ke atas Beneran ada satu sosok Orang di balkon Cuman kayak Kan gelap Jadi cuman hitam Bayangan hitam Jadi balkon gue tuh dua tower Berseberangan Dan gue ngeliat Kalau misalnya ngeliat ke tower seberang Dan ini orangnya tuh kayak Beda berapa Tiga lantai gitu Di atas gue Dia tuh cuman ngeliatin gue Diem doang Terus gue liat Ada bayangan Gue pikir kayak orang Kayak mau ngeprank Ngeprank Nakut-nakutin gitu kan Gue tetap balik Gue tungguin Nggak cabut-cabut Gue ngutup kordin Gue takut kan Kayak gimana yang Hitam doang Tapi yang pasti bentukannya Bentukan cowok Cowok hitam Cuman ngeliatin gue Dari si lantai itu kan Awalnya gue pikir Palingan orang pengen ngerokok Di balkon Dan segala macam Udah lah Nggak usah gue pikirin Cuman orang Ada yang tinggal disitulah Kasara Tapi gue ketemu dia kayak Setiap malam Setiap malam Dia ada di balkon itu Tapi selalu ada jamnya Di antara jam 3 Jam 4 Pokoknya interval jam 3 Jam 4 Itu dia baru ada Ketika jam 2 Gue buka jenilah Nggak ada Misalkan Gue pernah sekali Anjing gue berinding nih Serau banget lagi Gue pernah sekali Itu gue ngecek Dengan Kepercayaan gue kan Gue pernah mikir Kok tiap jam 3 ya Adanya gitu kan Gue Anjing gue berinding bener lah Samar abad Jam 2 Jam 2 5 9 Gue tunggu sampai ke jam 3 Jadi jam 2 5 9 Gue lihat kan Belum ada Gue tutup korden gue Jam 3 gue buka Udah ada Kelar Tidur gue Tidur Maksudnya gue teriak Bang Buluan Enggak kan Kan ada itu Ngeliat Wah ini buluan Ini orang Cowok Laki-laki Beneran Tapi Lo tau kan Kan dia di balkon nih Ada yang dia bertenggar Ada yang apa gitu kan Enggak ini cuman berdiri Doang di tengah-tengah Balkon Udah Maksud gue Ini udah hal yang aneh Kalau Dia munculnya cuman jam 3 Kan Masa Iya gue liat 259 Gue tutup jendela Gue buka jam 3 Ada Udah gak bener Pasti dia Wah jam 3 nih Saya harus keluar Kan gak gitu Udah nih Sampe akhirnya Gue belum Gue baru gak Ketika gue udah ngerasa itu Yang gak beres Dengan jam Besok siangnya Gue buka jendela Gue hitungin lantainya Dari yang kemarin gue liat Di lantai yang itu Jendelanya tuh Full ke cover Nama karton Dan Kayak gak ada orang Yang nempatin gitu loh Emang gak pernah ada lampu nyala Kalau malem Tapi Siangnya pun Kayak gak ada kehidupan Maksudnya gue pada seharian Gue cuman liatin Balkonnya Kayak ada orang gak sih Ada orang Gak pernah ada orang Sekalipun di Matahari lah Kasar kayak gitu Kayak Itu apartemen kayak gak dinepatin Cuman dia selalu disitu Ngelatin gue Dia anehnya Ngapain ya Jam 3 jam 4 Di balkon Iya Ngerokoknya apa Kayak Enggak Melotot Posisinya selamat terus Iya Tapi Lu tau kan Kayak Kalau orang berdiri Sama palanya Agak ngelatin Lu gitu Kayak Gue tuh gak rasa Diliatin Jadi insecure lah ya Jadi insecure Maksud gue Ini Insecure lah Gue gak suka streaming Main game Main game online Suka streaming Sampai pagi Gue tuh Pernah dalam Satu stream gue Gue gak sengaja Keceplosan Ngucapin Gue ngomong Anjing gue gak enak Banget deh Diliatin sama orang ini Gue pernah ngomong kayak gitu Lagi main sendiri tuh Lagi sendiri Tapi lagi streaming Ditanya Orang yang mana bang Gatau ada Dari apartemen seberang Suka ngelatin gue Kalau jam segini Itu awal-awal Sampe tuh berkelanjutan Berbulan-bulan Gue udah Gak ngerti Yang nanya siapa Streaming Streaming Oh lagi streaming Lagi live Kira lu ngomong sendiri Ada yang jawab Enggak dong anjing Itu kayak gue Kencengan Kali ya Atau gimana Enggak 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 yang jawab Cuma itu awal-awal Ada lagi streaming Tiba-tiba Lampu gue mati sendiri Tapi bukan gue Bukan dicetekin Eh bukan Enggak dicetekin Lu tau kan Kayak misalnya Lampunya mati nih Terus Korslet Yaudah kan Masih nyala Tapi ini lampu gue tuh Dicetek mati gitu loh Jadi gue ulang nyalain lagi gitu Bukan kayak lampunya korslet Tapi di Tuk Digituin Ada yang mencet Ada yang mencet Udah lah tuh Apartemen angker Apa yang gue robohin Gw granat kali Tapi Tinggal sendiri Tidak semenyenangkan itu Ketika Banyak hal-hal misis yang terjadi Tapi overall Itu sih Yang si orang Ngeliatin gue Cakaran dan segala macem Oh ada Terakhir Terakhir Yang pernah Loncat dari kasur Jadi gue lagi tidur Terus kebangun Karena badan gue goyang-goyang Gue pikir gempa Atau apapun itu Kan Gue kalo tidur Salu gelap Kamar gue selalu gelap Tapi Kasur gue Digenjot-genjotin Sama orang lagi loncat Jadi dia berdiri diatas kasur Terus kasur itu kayak Dilompat-lompatin gitu Kayak sengaja mau bangunin gue gitu loh Terus ketika gue Mencoba melek Gue udah liat Ada bentukan orang Waktu gue Mau nengok Dia loncat dari kasur Ke lantai Nah ada gini nih Ada suara Ke lantai gue Abis itu gue bare-bare lagi Anggap saya tidak melihat apa-apa Kalian ada Seterah mau main apapun Tapi yang lo liat gimana Soapnya Yang kali ini Lebih Bukan lebih maskulin Si Bukan yang kayak Ngeliatin gue di balkon Ini tuh lebih kayak Jangkung Kurus Nah gue gak tau Siapa cowok Tapi dia Genjot-genjotan loncat Karena gelap Terus loncat Tapi Maksudnya segelap-gelapnya kamar Kalau kita lagi tidur Kan mata kita lama-lama Adaptasi sama gelapnya Jadi kalau ada Bayangan keliatan kan Kalau ada orang Atau ada Apa Tas atau apa Itu keliatan kan Dan gue ngeliat Orang berdiri Loncat-loncat di Di Untung gak keluar pairnya ya Iya untung Pair gue gak jebol loh Lebih repot lagi Masa gue gak suruh ganti rugi Iya Eh setan Apa Gantiin kasur dong Itu lebih horror sih Itu lebih horror sih Ntar dia bilang Yaudah ntar liat ATM Tapi itu Itu kayaknya Tiga cerita tambahan Yang paling serem Di apartemen gue Oke Nanti Bakal banyak nih Pertanyaan di Closing Itu dia guys Buah kisah luar biasa banget Dari Marlo Dimana ternyata Kita gak duga-duga ya Do ini juga punya Pengalaman horror yang Cukup serem juga Terutama yang Cakaran-cakaran itu ya Karena Kan udah Apa ya Menyentuh fisik lah Pada saat itu ya Tapi bro lu Sampai hari ini Masih Ngalamin kejadian Orang gak sih Sampai hari ini Harusnya Maksudnya Sampai sekarang Sampai sekarang Masih Masih ada aja Kejadian-kejadian yang Seperti-seperti Tapi ya gak Seserem Tapi udah gak Secakar Udah gak fisik Udah gak segala macam Cuman yang kayak barang-barang Bunyi, suara Panggilan Tepuk tangan Masih ada Tapi gak Gak seserem Yang lu ceritain ini ya Gak Udah 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 jauh di bawah Level lah Level lah Dan lu juga Menurut gue termasuk Orang yang berani sih Karena kan Ada ya Orang yang misalnya Tinggal dimana Tau-tau ngalamin horror Yang kayak gitu Besoknya kan langsung Angkat koper Bisa ya kan Tapi lu Bertahan Empat tahun Lu gak salah ya Bukan betah sih Cuman kayak Sorry banget nih Gue bayar Lu kan gak nih Lu kan gak bayar unitnya nih Gue bayar Memang perbulan Jadi kena tahun Masalah itu Karena tuntutan Coba kalau gak Sama waktu itu sebenernya gue Kuliah kan Deket Iya jadi mau gak mau Pertama gue udah Enak nyawa disini Terus kuliah gue deket Dan segala macam Kalau pindah-pindah lagi Ya udah lah Misalnya Gue gak akan mengalah Dengan hal yang gak keliatan lah Nah ini Gue setuju nih sama Malurnya Nah Tapi nih Nyinggung-nyinggung soal bokap lu nih Kik Nd Gue panggil Kik Nd aja ya Bokap gue aja panggil bokap Iya bokap lu udah Gue udah terbiasa soalnya itu Pernah gak lu Satu keluarga ngalamin Horror bareng Kejadian gitu Satu keluarga ngalamin Lagi bareng bokap lu Ngalamin kejadian horror bareng gitu Enggak deh Enggak deh Belum pernah sampai saat ini Karena emang kan Dari Mede-mede yang gue baca kan Bokap lu cukup banyak juga Pengalaman horror Enggak sih kalau barengan Gak pernah ya Maksudnya kayak satu tempat Terus ngalamin hal yang sama bareng Belum ada yang semistis itu Kayaknya Cukup kuat bapak gue Buat nahan-nahan Gitu Nah ini Seru banget Sampai lah Gika yang dia lah Skip Oke gue rasa cukup demikian episode Mamat pada kali ini Thank you banget nih bro Marlo telah Menyempatkan Hadir di RJ5 Jangan lupa juga subscribe nih Channel lu apa Bro Doa ibu selamanya Jauh lebih bermutu daripada RJ5 Kok Yaya lu jangan mau digituin dong Gue baru ngubilang Iya ya kurang ajar juga Oh bener Bener Jadi Dikasih promo Di Like-in ya Subscribe Itu bahas apa Youtube lu Podcast itu Bahas segalanya yang mau gue bahas Dan Gak ada Gak ada hal spesifik sih Tapi ada horor-horornya juga Dan lebih menarik Jauh Yaudah tuh lu Subscribe dah Si channel Doa ibu selamanya Makasih banget nih Gila gue pertama kali dipromosiin Emang sebelumnya gak pernah? Gak pernah Serius loh? Serius Promosiin gue juga di channel lu? Gak Kampret ya Oke Gue Fajar Aditya RJ5 Gue Marlo Oh iya Gue Fajar Aditya Gue Marlo RJ5 Undur Diri Ciao